Pemirsa What's Up, selain sepak bola, olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia terkhususnya bagi pria adalah basket. Permainan yang terdiri dari dua tim yang merebutkan bola untuk dilempar ke dalam ring ini, juga termasuk olahraga macho yang memiliki daya tarik terkhusus bagi perempuan. Seperti atlet yang sekarang hijrah menjadi aktor Danny Sumargo. Bahkan mantan pesinetron cilik Nizam pun juga keranjingan bermain basket. Seperti apakah keseruannya? Hai Pemirsa What's Up TV One, so hari ini gue bakal latihan basket bareng salah satu artis yang kata yang paling jago main basket. Nah siapakah dia? Yaudah kita masuk ke dalam sekaligus gue pengen bikin konten Youtube basket gue, bakalan seru. Kita olahraga dulu yuk, pagi-pagi. Nah itu dia orangnya. Selamat pagi Kang Uus. Aduh dia mah, masih ngantuk. Biasa lu, bisa ngantar lu. Disiplin dong lu. Iya mohon maaf. Udah bukan atlet hari ini. Iya Allah, bener-bener juga begitu. Ayo! Nah kalau gue latihan tuh sebenernya perlengkapan gue tuh simple biasanya, singletan kayak gini, terus ada celana basket, dan legging. Karena jaman sekarang tuh udah banyak banget kostum olahraga tuh udah ada fashion-fashionnya gitu, dan gue ngikutin perkembangan jaman banget. Dan tidak lupa, sepatu basket yang memadai. Oke, sekarang gue siap-siap dulu ya. Gue mau latihan sebentar lagi, biar bintang tamu gue gak bete ini. Asik! Kecintaan Denny akan basket sejatinya sudah mengarah daging. Sebelum terjun ke dunia perfilman, Denny telah dikenal sebagai outlet basket. Bahkan ia telah banyak menarah prestasi. Seolah tak ingin dianggap kacang melupakan kulitnya, Ia pun ingin berbagi ilmu mengenai tips antrik bermain basket yang ia sajikan di akun YouTube pribadinya. Hari ini tuh sebenernya kontennya agak spesial. Karena bintang tamunya Uus. Uus ini adalah seorang komedian dan juga seorang aktris juga. Dia juga bermain di beberapa film. Kemarin dia sempat nge-tweet. Salah satu tweetnya memang agak funny. Bahwa dia mengklaim dia adalah artis yang paling jago bermain basket. So dari tim aku menghubungi dia untuk bikin konten bareng. Jadi temanya adalah one-on-one melawan artis paling jago bermain basket. Seperti itu lah klaimnya. Dari tampangnya dia udah meyakinkan dia itu. But it's gonna be fun sih sebenernya. Bukan saja sebagai ajang olahraga. Basket juga merupakan wadah untuk bersilaturami. Seperti pertemuannya dengan Uus yang sebelumnya terjadi karena sebuah tweet dari komika tersebut. Yang akhirnya membuat Danny tertantang untuk bertemu dan bermain basket. Malau merupakan pertandingan one-on-one. Namun permainan Danny dan Uus terlihat seru. Ya! Wooo! Haa! Haa! Ya! Ah. Aaaaah! Jadi baru satu-dua pas mencapai? Goplek lima aja kan? Ganteng banget. Ganteng banget. Ganteng lagi. Ganteng dulu ga? Ganteng, gak ganteng. Ganteng. Miin! Ganteng. Siang-siang, follow your machine Dari kita Drama pertandingan basket hari ini pun berakhir Dengan kemenangan Denny atas skor 7-2 Mau gue yang sebut apa lo? 7-2 Ya gue sih gak mau statement lah ya Biar netizen saja yang menilai Ya kan, jelas lah kayak Gitu Kalau menurut gue yang pribadi jujur Sebenarnya Wu salah satu memang artis yang sangat bertalenta bermain basket Dan menurut gue dia punya fundamental yang bagus Cuma dia punya permasalahan dengan lipatan di bagian sini aja That's all You need to practice this moment Enggak, gue bilang sama Densu Gue gak peduli mau berapa pertandingan Mau ada kamera atau enggak Tapi kalau lu ada spare time Gue pengen one on one sama lu Sampai gue menang Gue gak peduli Lu mau menang sama gue 20 kali Asal gue bisa menang sekali Terus gue bilang Yaudah kalau gitu gue kasih aja Kita setting aja gimana Biar seru Enggak, yang bikin seru itu bukan settingannya Tapi proses gue dalam Yang need Sekarang skornya 7-2 nih Ya, siapa tau kan Minggu depan dia lagi free Gue juga free kan Kita one on one lagi Ternyata 7-0 7-0 maksudnya gue yang kosong Lu yang tuju kan Enggak lah, masa tiba Gue juga pengen gitu Tapi gue secara Kayak Enggak mungkin gitu Thank you so much Uus buat hari ini Thank you so much juga buat pemirsa Whatsapp Inilah hari gue So much fun Beraktifitas Berkarya Tetap jujur apa adanya Dan sehat Itu yang paling penting Saya Dias Margo Sampai ketemu lagi Jauh Jauh